Pemirsa Bank Sentral Singapura akan melakukan uji coba penerbitan langsung dan penggunaan mata uang digital Bank Sentral Grosir pada 2024. Mata uang ini digunakan secara eksklusif oleh Bank Sentral, Bank Komersial, atau lembaga keuangan lainnya untuk menyelesaikan transaksi antarbank bernilai besar. Bank Sentral Singapura akan melakukan uji coba penerbitan langsung dan penggunaan mata uang digital Bank Sentral Grosir pada tahun 2024. Mata uang ini digunakan secara eksklusif oleh Bank Sentral, Bank Komersial, atau lembaga keuangan lainnya seperti menyelesaikan transaksi antarbank bernilai besar. Hal ini tidak seperti CBDC retail yang melayani individu dan bisnis atau memfasilitasi transaksi sehari-hari. Sejak tahun 2016, Bank Sentral Singapura telah banyak bereksperimen dengan bank sentral lain dan industri keuangan untuk mengesplorasi penggunaan CBDC Grosir. Padahal bank akan menerbitkan liabilitas bank yang diberitakan dalam bentuk klaim jineraca. Pelanggan retail kemudian dapat menggunakan liabilitas bank yang diberitakan dalam transaksi dengan perdagang, yang kemudian akan mengkreditkan liabilitas bank tersebut ke bank masing-masing. CBDC kemudian akan secara otomatis ditransfer kemercantan sebagai bentuk pembayaran selama transaksi. Sentral Bank Digital Currency atau CBDC sendiri merupakan uang digital yang diterbitkan dan diperedarannya dikontrol oleh bank sentral dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggandikan uang kartel. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara. CBDC sudah memenuhi tiga fungsi dasar uang yakni sebagai alat penyimpan nolai, alat pertukaran atau pembayaran, dan alat pengukut nilai barang dan jasa. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.